Hingga kini, Novanto masih terus menjalani perawatan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan. Pada Jumat pagi, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjenguk Setia Novanto untuk mencari tahu kondisi terkini dari Ketua DPR Setia Novanto. Dalam kunjungan singkatnya di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Idrus Marham saudara mengaku sempat berinteraksi dengan Novanto. Meski kondisi Novanto lemah akibat kecelakaan semalang, tetapi Ketua DPR itu masih mampu berkomunikasi secara perlahan. Novanto pun menjelaskan kronologi kecelakaan yang dia alami. Idrus juga sempat berbincang mengenai komitmen dalam menyelesaikan kasus korupsi KTP elektronik yang menjeratnya. Novanto menyatakan tak akan mangkir dari panggilan KPK dan akan mengikuti proses hukum jika kondisi kesehatannya membaik. Saya coba menyapa, lalu kemudian Pak Novanto bangun dan saya tanya, ya bagaimana bang bisa kecelakaan. Lalu dijelaskanlah, yang pertama dia katakan bahwa rencananya tadinya bahwa sesuai dengan waktu yang ditentukan, jam 8, sudah bertekad dan dalam perjalanan untuk memenuhi panggilan KPK kemarin, sehingga karena waktunya tidak nututi, lalu kemudian mestinya live di salah satu TV, itu tidak jadi akhirnya hanya wawancara melalui telpon. Nah di dalam perjalanan itu, karena juga masih mau ketemu dengan pimpinan Parti Golkar Provinsi Indonesia, akhirnya mobilnya agak cepat, buru-buru dan hujan rintik-rintik, kemudian terjadi kecelakaan. Itu yang disampaikan oleh Pak Novanto tentang proses terjadinya kecelakaan.